Halo, apa kabar kalian semua? Kali ini kita udah ada satu buah ponsel dari Vivo V25 Pro. Ponsel ini diluncurkan ada di kisaran ya 1 tahun kurang lah, mendekati 1 tahun intinya. Jadi seperti apa performanya dari ponsel Vivo V25 Pro di tahun 2023? Langsung aja kita simak sama-sama videonya. Untuk tampilan boxnya beda banget dengan Vivo V27 series ya. Dan mari kita lihat terlebih dahulu seperti apa isi dalam paket penjualan ponsel dari Vivo V25 Pro ini. Di dalamnya tentu terdapat satu buah ponsel dari Vivo V25 Pro. Ini kita mendapatkan satu buah case bening atau jelly case. Selanjutnya kita tentu mendapatkan satu buah buku panduan dan juga buku garansi. Dan kita juga masih mendapatkan adapter charger dengan tegangan tinggi sampai 80W. SIM ejector. Dan tentunya kita juga mendapatkan kabel pengecasan port USB Type-C to USB-A. Oke, jadi ini isi dalam paket penjualan Vivo V25 Pro. Dan salah satu alasan saya kenapa unboxing ponsel Vivo V25 Pro aja. Nah, salah satunya tentu karena untuk seri V27 Pro itu belum ada kabar. Dan simpang siurnya sih katanya nggak masuk resmi di Indonesia ya untuk Vivo V27 Pro. Selain itu untuk harganya juga sekarang ini udah turun. Yang tadinya ada di harga Rp 9 jutaan, sekarang bisa kita beli di harga Rp 7 jutaan aja. Dan ini kalau menurut saya sih ya, malah terasa lebih worth it kalau kita bandingin dengan ponsel Vivo V27 5G yang udah kita review pada beberapa hari sebelumnya. Nah, ini kita taruh terlebih dahulu dan kita simpen boxnya Vivo V25 Pro ini. Untuk tampilan desainnya, ponsel Vivo V25 Pro ini kelihatan elegan dan juga simpel. File gegam pertama kali dari unboxing, ponsel ini terasa nyaman dan juga pas di tangan saya kalau kita bandingin dengan Vivo V27 5G sebelumnya. Karena nggak terlalu bongsor-bongsor banget dan file gegamnya itu terasa nyaman karena nggak terlalu tipis juga. Desain bodinya juga udah melengkung ya, bisa dibilang hampir sama persis dengan Vivo V27 5G. Cuman di bagian frame kameranya aja ini, untuk finishing glossy-nya mudah banget kelihatan kotor ya kan. Dan sebenarnya kalau kita tamatin ya, setup kameranya ini hampir sama dengan Vivo V27 series, sama-sama 3 sejajar ke bawah. Cuman untuk finishing kamera atau frame kameranya aja yang dibikin kelihatan cukup berbeda. Kemudian di bagian sampingnya, untuk ponsel ini tentu masih pakai frame ataupun bodi plastik. Kemudian terdapat 2 buah tombol nih, ada tombol volume dan juga tombol power. Dan di bagian atasnya, di sini terdapat keterangan professional photography dan terdapat 1 buah lubang noise cancelling. Di bagian samping kiri polos, nggak ada lubang apapun. Dan di bagian bawahnya, di sini terdapat 1 buah lubang speaker. Ada port USB Type-C, lubang microphone dan tentunya ada 2 SIM card sekaligus atau lebih tepatnya ya, lubang SIM tray. Nah, dan ini untuk tampilan depannya. Tampilannya tentu udah mewah banget. Dan ini kalau kita jangkau ya, masih terasa nyaman dibanding Vivo V27 sebelumnya yang terlalu panjang. Nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebel-tebel banget. Lalu untuk tampilan depannya ini udah kelihatan tipis banget ya, untuk bezel ataupun frame ponsel dari frame layar maksudnya. Dan tampilannya tentu udah pakai tampilan layar Neo Display. Begitu juga dagu bagian bawahnya udah kelihatan tipis. Langsung aja yuk kita cek sama-sama di bagian pengaturan. Tentunya di bagian refresh rate terlebih dahulu. Ponsel ini punya 3 opsi, pengalian pintar 60Hz, langsung lompat di 120Hz. Nggak ada 90Hz, tapi ya untungnya masih terdapat pengalian otomatis atau refresh rate adaptif. Selanjutnya kita cek lagi di bagian tentang ponsel. Nah ponsel ini udah pakai Funtouch OS versi 13 dan pakai Android-nya versi 13 juga. Dan keterangan dari prosesornya disini pakai Mediatek Dimensity 1300 Octa-Core. RAM-nya 12 dengan RAM virtual hingga 8GB. Jadi total RAM-nya itu ada di 20GB. Nah sekarang kan pada bilang gitu ya. Total RAM ditambahin dengan RAM aslinya atau RAM virtual. Total RAM-nya jadi ada di 20GB. Selanjutnya ponsel ini tentu udah mendukung fitur NFC ya. Itu salah satu fitur yang udah wajib banget untuk ponsel di harga 1 jutaan aja udah pada pakai fitur tersebut. Langsung kita cek yuk. Ponsel ini ya bener pakai Mediatek Dimensity. Eh disini 1200. Tadi kayaknya 1300 kita lihat ya. Iya beda. Tentang ponsel pakainya Dimensity 1300. Kita cek pakai AIDA. Nah disini 1200. Selanjutnya kita cek pakai device InfoHW. Nah ponselnya Vivo V25 Pro platform tentunya Android 13. Layarnya pakai panel AMOLED. Kemudian SOC-nya ya bener disini pakai Mediatek Dimensity 1200. Dengan fabrikasinya juga tentu sama di 6nm ya. Layarnya masih pakai resolusi Full HD Plus. Dengan kerapatan di 440px. Ini tentu mantap banget untuk kualitas warnanya. Kemudian punya refresh rate tinggi di 120Hz. Ada HDR10. HDR10 Plus juga ada. Selanjutnya di bagian fotografi kita cek sama-sama yuk. Nah ponsel ini kameranya pakai dari Samsung semua ya. 64MP, 32MP, 8MP, dan 2MP. Langsung aja kita lihat sama-sama seperti apa menu kamera dari Vivo V25 Pro. Nah ini tampilannya sedikit berbeda kalau kita bandingin dengan Vivo V27 5G. Nah ini bagian fotonya langsung terdapat beberapa filter. Di bagian mode portrait ini tentu masih terdapat banyak banget efek atau filter yang bisa kalian coba di bagian kamera depan. Kita bahasnya kamera depan dulu ya. Ada juga foto malam. Di perekaman video kita lihat. Ada stabilisasi dengan resolusi di 1080p. Kalau kita pakainya 60fps. Tidak bisa pakai stabilisasi. Selanjutnya ada film vlog. Ini banyak banget ya tema-temanya. Di bagian lainnya, nah disini juga masih terdapat beberapa menu tambahan. Dan sayangnya disini belum ada mode perekaman video pro. Sedangkan untuk kamera belakang, kamera ultrawide-nya di 0,6. Kemudian zoom optiknya ada di 2x zoom. Di bagian mode portrait, banyak sekali fiturnya. Ada mode HDR juga tentu. Dan juga mode malam. Kalau video ini, ada video malam juga dan ada stabilisasi. Ada mode HDR. Untuk perekaman video 4K-nya, kalau kita pakai ini stabilisasi ya. Cuman mentok di 30fps. Tapi kalau tidak pakai stabilisasi, bisa di 4K 60fps. Ini tentunya lebih tinggi kalau kita bandingin dengan Vivo V27 5G. Kemudian terdapat fitur film vlog. Temanya hampir sama dengan kamera depan. Dan di bagian menu lainnya juga sama. Belum ada perekaman video profesional. Hasih di bagian fotografinya aja yang mode pro. Dan berikut ini adalah hasil foto dan juga perekaman yang diambil dari ponsel Vivo V25 Pro di tahun 2023. Ini perekaman 4K 60fps. Perekaman 4K 60fps. Mantep fokusnya. Gambarnya tajam dan juga detail banget ya. Kalau di resolusi ini, tidak bisa pakai penyetabil video. Kita coba buat jalan hasilnya kayak gini. Untuk kualitas audio-nya bagaimana menurut kalian? Kalau ini perekaman di resolusi 4K 30fps dengan penyetabil. Ini kita jadanya standar aja ya kayak gini. Kalau dilihat dari HP-nya sih stabil banget. Fokusnya masih bagus. Dan kelihatan detail. Oke lanjut yuk. Oh iya ini bisa kita pakai zoom langsung nyampe berapa nih. Nyampe 10 kali. Dan ini gambarnya nggak kelihatan pecah-pecah banget. Masih terlihat jelas orang-orangnya. Ya kan? Mantep nih hasilnya. Ini resolusinya 1080p 30fps. Eh 60fps tanpa pakai penyetabil video. Karena nggak bisa ya. Dan mentoknya cuma di segini. Fokusnya masih dapet. Kelihatan tajam. Gimana untuk kualitas gambar dan audio-nya. Kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih bagus banget di harga segini. Kalau ini di resolusi 1080p 30fps. Dengan kita aktifkan penyetabil videonya. Bentar ini lonceng aja. Kayak gini nih hasilnya nih. Masih kelihatan jelas ya. Tajam bagus. Saturasi warnanya juga bagus banget. White balance-nya oke. Kayaknya masih kelihatan tuh. Mantep sekali. Kita coba pakai buah jalan. Cuma kelihatan kayak nge-zoom gitu ya. Nah. Selanjutnya yuk. Kita lihat untuk kualitas gambar. Dari ponsel Vivo V25 Pro ini. Tentunya udah adem banget ya. Untuk kualitas gambarnya enak. Buat multitasking juga udah lancar banget. Cuma yang cukup disayangkan. Kalau kita pakai buat nonton video. Atau nonton rails. Ponsel ini masih pakai menu speaker aja. Jadi kualitas suaranya itu ya biasa aja. Untuk ponsel di harga 7 jutaan. Bisa dibilang kekurangan dari Vivo V25 Pro aja sih. Sedangkan untuk urusan performa. Langsung kita lihat untuk CPU throttling-nya. Nah mantep banget nih. Performanya maksimal di 226 gigs. Dan CPU throttling-nya ada di 90%. Dan untuk AnTuTu yang dihasilkan dari ponsel Vivo V25 Pro. Menurut saya juga udah tinggi banget loh. Bisa nyampe 700 ribuan poin. Selanjutnya langsung aja kita tes buat main game PUBG Mobile. Nah ponsel ini bisa mendapatkan settingan grafik di Smooth Extreme atau HDR Ultra. Buat main game selama 1 jam kurang lebihnya ponsel ini cuma terasa anget. Tapi kalau kita pakaiin softcast ponsel ini malah terasa nyaman banget. Nggak terasa panas ataupun anget sama sekali. Sedangkan buat main game ringan tentunya udah lancar banget. Misalnya seperti game Mobile Legends. Ponsel ini bisa mendapatkan settingan grafik rata kanan. Buat main game juga adem. Dan tergolong awet untuk konsumsi baterai dari Vivo V25 Pro ini. Meskipun untuk kapasitasnya cuma di 4800 mAh. Tapi kapasitas tersebut bisa dibilang nggak terlalu kecil-kecil banget. Dan untuk pengisiannya juga udah ngebut. Jadi kesimpulan dari ponsel Vivo V25 Pro ini menurut saya malah terasa lebih worth it. Kalau kita bandingin dengan Vivo V27 5G. Karena harganya yang udah makin murah. Felgen gam, desain, fitur, kamera, performa, dan juga lain lainnya juga lebih bagus. Kalau kita bandingin dengan Vivo V27 5G. Kalau menurut kalian sendiri yang udah pada pakai ini ponsel. Kira-kira gimana nih pendapatnya dan juga pengalaman selama pakai ponsel dari Vivo V25 Pro. Coba tulis aja ya pendapatnya di kolom komentar. Sampai disini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.